Intro Salam damai dan sejahtera Berjumpa lagi dengan renungan pada hari ini Bacaan hari ini Ketika Herodes, Raja Wilayah Galilea Mendengar segala sesuatu yang terjadi Yang merasa cemas Sebab ada orang yang mengatakan Bahwa Yohanes telah bangkit Dari antara orang mati Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia Telah muncul kembali Dan ada pula yang mengatakan bahwa Seorang dari nabi-nabi zaman dahulu Telah bangkit Tetapi Herodes berkata Yohanes telah penggal kepalanya Siapa gerangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu Lalu ia berusaha Dapat bertemu dengan Yesus Herodes penasaran terhadap Yesus Herodes merasa gelisah dan terancam Karena kehadiran Yesus Semua orang hebat menurut pandangan manusia Sudah dikalahkannya Termasuk salah satu Yohanes pembaktis Herodes lupa bahwa dia adalah manusia biasa Dan Yesus adalah anak-anak yang maha tinggi Alam pemilik alam semesta dan segala isinya Bahkan dialah pemilik hidup Herodes Kalau kita hidup di dalam alam Seperti dilakukan oleh Santo Vincentius A.Paulo Kehadiran alam justru meneguhkan kita Kemungkinan renungan kita pada hari ini Tuhan memberkati dan menyertai Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasihそして